ini siang hari sahabat ini jam 12.20 menit sahabat ya ini sudah bagus walaupun baru 4 hari setelah kita pindah tanam sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin akan melanjutkan tutorial kita yaitu menanam tomat modal kunyit sahabat ya alhamdulillah perkembangannya sudah mulai bagus sahabat tani ya ini umurnya 4 hari setelah pindah tanam nah untuk tutorial kemarin ya part 2 yaitu pemasangan botol aqua seperti ini ini tadi pagi admin isi dengan air sahabat ya ini sudah setengah hari tapi airnya belum habis ya belum banyak yang menyusut nah hari ini kita akan lanjutkan di part 3 ya yaitu pemasangan mulsa organik nah sahabat tani mulsa organiknya ini terbuat dari akar-akaran sahabat tani ya nah yang pertama kita akan menggunakan ini akar nanas sahabat tani ya akar nanas ini kita akan gunakan sebagai mulsa organik sahabat tani ya nah akar nanas ini admin ambil jauh dari area sini sahabat ya tujuannya supaya mikroorganisme lokal yang dari jauh bukan di area sini juga akan kita tambahkan ke sini sahabatan ya nah ini admin ambil dari akar nanas yang seperti ini sahabat ya di tempat yang seperti ini ini tempat pembuangan sebetulnya ini di kebun ya tempat pembuangan sampah tapi sampahnya sampah daun ada sabat kelapa juga sahabat ya dan kita akan gunakan ini menjadi mulsa sahabat ya nah untuk ciri-cirinya bagi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen juga menggunakan ini ciri-cirinya seperti ini sahabat tani ini akarnya ada bulu-bulu putih di bagian pinggir-pinggirnya ini nah seperti ini ada bulu-bulu putihnya seperti ini ini yang kita gunakan menjadi mulsa organik sahabat ya nah sahabat tani ini kita iris ya kita potongin akar nanasnya kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk kita gunakan menjadi mulsa di media tanam kita sahabat ya oke selanjutnya admin mengambil juga ini ini adalah akar pakis ya yang mana akar pakis ini juga bisa kita gunakan sebagai media tanam juga bisa digunakan sebagai mulsa organik sahabat ya nah bagi teman-teman yang tinggal di pinggir sungai tentunya tidak asing lagi dengan tanaman paku-pakuan atau tanaman pakis ya nah ini juga daunnya bisa disayur sahabat ya enak juga rasanya ini kita akan manfaatkan akarnya untuk dijadikan mulsa organik sahabat ya ya seperti ini sahabat ya mudah cara mengambilnya kita tinggal cabut kemudian kita tinggal iris seperti ini untuk proses pengambilannya kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk kita bawa ke rumah sebagai mulsa organik sahabat ya dan ini juga bisa juga dijadikan sebagai media tanam sahabat ya untuk akar paku-pakuan seperti ini sahabat ya nah untuk yang ketiga kita juga menggunakan ini akar putri malu dan akar putri malu ini sudah sering admin gunakan pada setiap pembuatan pupuk organik ya bentuknya seperti ini ada bulatan kecil di bagian akarnya sahabat ya ini merupakan bakteri rijoobium yang menginfeksi tanaman akar putri malu ini bisa juga dijadikan sebagai bahan pupuk organik ataupun sebagai mulsa sahabat ya nah sahabat ini admin sengaja menggunakan akar putri malu ini sebagai mulsa kenapa? karena tanaman kita ini media tanam kita ini hanya menggunakan kunyit ya untuk pupuknya jadi kita juga gunakan akar putri malu ini sebagai agen hayati sebagai tambahan mikroba untuk mengurai media tanam kita supaya tanaman tomatnya lebih mudah menyerap nutrisi yang ada pada media tanam polybag ini sebetulnya media tanam polybag ini sudah bagus sahabat ya karena ini sudah perpaduan antara serbuker gaji arang juga disini ada dan tanah sahabat ya ini sudah bagus juga untuk media tanamnya tapi supaya mikroorganisme yang ada pada media tanam ini lebih betah dan juga lebih komplek maka kita tambahkan juga dengan akar putri malu ini selain sebagai tambahan mikroba juga sebagai pelindung mikroorganisme yang ada di media tanam ini supaya tidak terlalu panas sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita juga akan pasang ini batu bekas lantai ya bekas semen kita akan gunakan ini untuk melindungi media tanam kita dari serangan ayam sahabat ya karena disini banyak ayam takutnya nanti dikorek-korek ayam maka bagian atas kita akan timpah dengan batu bekas lantai ini bekas semen sahabat ya oke sahabat sebelum melakukan pemasangan mulsa organik kita lihat dulu tanamannya sahabat ya nah tanamannya seperti ini sekarang sahabat ya ini modal kunyit aja tapi tanamannya cukup bagus perkembangannya sahabat ya ini pucuknya sudah hijau ya ini siang hari sahabat ini jam 12.20 menit sahabat ya ini sudah bagus walaupun baru 4 hari setelah kita pindah tanam sahabat ya dan yang ini juga ini sudah 7 hari setelah pindah tanam alhamdulillah sudah ada perkembangan terbarunya sahabat ya pucuknya sudah tumbuh ya pada tanaman tomat ini yang usianya sudah 7 hari setelah pindah tanam ya ini proses penyulaman yang 3 hari sebelum tanggal 16 sahabat ya karena tanggal 16 itu tanaman yang disini waktu itu lonyot ya mati ini adalah penggantinya penggantinya yaitu tanggal 16 ya ini tanggal 16 kita tanamnya sekarang sudah seperti ini sahabat ya inilah perkembangan terbarunya untuk tanaman tomat modal kunyit sahabat ya ini testimoni pupuk kunyit pada tanaman tomat ya karena 11 hari yang lalu kita sudah kocor media tanam ini dengan cairan kunyit sahabat ya sehingga reaksinya sudah terlihat sekarang setelah 10 hari di pupuk dasar kemudian 4 hari setelah tanam seperti ini hasilnya sahabat ya ini perkembangan terbaru untuk tanaman tomat modal kunyit sahabat ya oke sahabat ini kita tinggal pasang mulsa organiknya untuk lapisan pertama kita akan gunakan yang ini sahabat ya akar nanas sahabat ini ya untuk yang paling bawah ya paling dasar ya kita pasang akar nanasnya ini di sekeliling media tanam ini sahabat ya oke sahabat yang kedua kita pasang ini akar putri maru sahabat ya untuk yang paling atas kita pasang ini akar paku-pakuan ya atau akar paki sahabat ya kita pasang ini kita pasang ini pokoknya trakg 4 tor agents bergantung kita pasang selanjutnya bukannya kita bölgung kita bye �� ti di art sir per 川 VISTA kub oke sahabat tani supaya ini tidak dikorek-korek ayam kita pasang ini sahabat ya batu bekas semen lantai itu sahabat ya seperti ini ini pemasangan batu ini supaya tidak dikorek ayam aja sahabat ya melindungi mursa organik kita dari korehan ayam nah seperti ini endingnya sahabat ini tutorial yang ketiga yaitu proses pemasangan mursa organik pada tanaman tomat modal kunyit sahabat ya oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa saksikan terus perkembangannya untuk tanaman tomat modal kunyit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau